selamat menikmati video aku di hari ini ya teman-teman ini aku mau kitchen tour dapur mungil ya ini dapurnya simbok ya teman-teman dan ini cocok banget buat referensi teman-teman kalau kepingin punya dapur ukuran mini ya teman-teman dan ini aku ini aku mulai dari sebelah sini dulu ya teman-teman di sebelah sini itu ada apa ini namanya teko perebus air dan itu sama sama carat sama panci ya rice cooker dan sama steamer ya teman-teman dan di atas itu ada tempat sendok dan garpu ya teman-teman dan di sebelah sini itu dilengkapi dengan rak seperti ini ya teman-teman buat tempat gelas ya gitu ya dengan salvok sama yang berkarat itu ya teman-teman dan lanjut disini ada tempat peniris piring ya tempat apa itu buat niriskan piring setelah aku cuci piring ya dan di atas itu ada tempat talenan ya dan yang situ itu ada talenan itu punyanya si kakek ya teman-teman karena aku sama kakek itu dipisah itu talenannya ya teman-teman dan di atas itu ada perintilan yang yang sering digunakan itu ditaruh di atas dan disitu ada tempat penaruh pisau ya teman-teman dan ini aku lanjut di bagian sini disini itu menggunakan kompor tanam ya teman-teman dan disitu itu ada beberapa panci yang sering digunakan ya karena panci yang sering digunakan itu aku taruh di atas itu ya teman-teman dan yang gak yang gak digunakan terlalu sering itu aku taruh di bawah gitu dan di atas itu ada corobong asap ya teman-teman dan ini lanjut ke area sini itu ada tempat pergaraman dan gula dan sebagainya ya di atas itu dan ada minyak dan kawan-kawan dan terus di atasnya situ itu aku buat naruh kain lap ya teman-teman dan jangan salvok sama tas keluar aku ini memang tempatnya disini karena gak ada tempat yang lain ya teman-teman oh iya teman-teman disini itu lebarnya itu memang aslinya itu 2 x 30 dan 2 meter 80 ya lebarnya itu 2 meter 30 terus panjangnya itu 2 meter 80 ya teman-teman tapi lebarnya ini sudah diambil ini sekitar 25 cm ya teman-teman disini ini ya di bagian sini itu sudah diambil diambil yang sini ini ya ini lebih hanya kamar mandi ya disini ya teman-teman jadi 2 meter 30 itu ya sudah sudah apa itu kepotong sekitar 25 sampai 30 cm ya teman-teman dan lanjut di bagian atas ini itu ada ambalan ada ambalan seperti ini itu buat naruh apa ya tempat sarapan dan garang itu tekonya anak-anak gitu ya teman-teman sama apa itu potor minum seperti itu ya teman-teman dan cuma seperti itu penampakannya ya teman-teman karena kalau ambalan ini sangat membantu ya buat dapur yang mungil gitu soalnya kan bisa buat taruh barang-barang yang memang dibutuhkan ya teman-teman jadi nggak makan tempat di bawah itu dan ini lanjut di bawahnya itu ada apa itu dispenser air ya teman-teman dan di bawah di sampingnya itu ada air fryer ya dan dispenser ini sudah dilengkapi dengan ada air dingin ada air panas ya ada yang buat ngerebus apa itu bikin susu dan ada air yang bisa langsung diminum gitu kenapa ada dispenser masih ada itu perebus air karena kakek itu nggak bisa menggunakan dispenser ya teman-teman jadi ditaruh itu tadi teko yang khusus buat ngerebus air gitu ya teman-teman dan ini aku lanjut ke kitchen setnya di dalam itu ada apa saja ya di dalam itu ya cuma ada panci-panci sama kain lap sama kayak seperti ini ya sama ada bumbu-bumbu gitu dan disini itu ada tepung-tepung dan sambal aku ya teman-teman dan disini itu ada ini ada barang aku ya ada kerupuk kopi ini bumbu kopi lodeh ada ketumbar bubuk ada santan ya dan ada terasi ada kecap semuanya itu ada keperluan aku makanan Indonesia ya teman-teman dan aku lanjut di sebelah sini itu cuma ada beras sama minyak ya teman-teman dan di atas itu ada panci kadang itu kalau buat anak nasi ingin masak di panci ini ya teman-teman cuma seperti itu aja gak banyak barang ya disini itu ya teman-teman karena memang meminimalisir barang yang tidak digunakan ya teman-teman dan lanjut di laci ini itu ada makanan yang memang senek anak-anak ya teman-teman semuanya itu aku jadi yang satu disini gitu biar anak-anak mudah untuk ngambil seneknya gitu ya kalau mereka itu mau makan senek dan maaf jangan salvok sama tangan aku kenapa pakai sarung tangan karena dingin banget ya teman-teman dan ini lanjut disini itu cuma sedikit piringnya ya piringnya ini khusus punya kakek ya teman-teman dan di atas ini itu adalah perobatan ya kayak P3K gitu ya ada obat-obatan itu semuanya disini gitu dan lanjut di sebelah sini ya teman-teman di sebelah sini itu kayak storage gitu ya teman-teman buat naruh apa itu kayak gudang gitu ya bukan storage kayak gudang itu ini buat naruh persabunan ya ada sabun cuci piring ada sabun cuci baju dan itu makanannya kucing sama pasirnya kucing ya teman-teman jadi ya apa itu dibuat gudang gitu karena memang disini itu spasenya kecil banget ya teman-teman jadi ya harus ada tempat seperti ini buat nyimpen-nyimpen barang yang memang gak sering digunakan gitu ya teman-teman dan ini cocok banget buat teman-teman yang kepingin punya apa ya punya dapur kecil mengil tapi gak kelihatan berantakan ya teman-teman jadi bisa menggunakan seperti ini ya teman-teman dan aku lanjut di atas ya teman-teman maaf kalau kotor ya karena di atas ini tuh jarang banget aku buka ya disini itu ya kayak gudang kecil gitu ya itu banyak barang-barang aku yang mau aku paketkan gitu tapi belum sempat paket gitu dan ini ada kayak bor ada kayak yang lainnya ya pokoknya barang yang gak kepake yang gak sering digunakan dan memang gak diperlukan gitu ditaruh disini gitu dan pada akhirnya nanti kalau memang bener-bener gak pernah dipake itu dibuang gitu ya teman-teman dan ini aku lanjut disini ya teman-teman disini itu ada ada mangkok-mangkok ya ada piring-piring yang khusus apa simbok dan aku sama anak-anak ya dan disitu itu ada peremian di atas itu ada tisu dapur ya dan di kotak-kotak yang putih itu itu semua tisu dapur ya di kotak yang putih itu barang yang gak digunakan ya teman-teman dan di atas itu juga barang-barang yang gak digunakan ya ada masker ada kayak rapi tes gitu ya semuanya itu ditaruh disitu gitu ya teman-teman dan seperti inilah penampakan dapur ya lanjut di daerah sini itu gak ada apa-apa ya teman-teman disini itu cuma ada pakan kucing ya ada pakan kucing sama tremus-tremus sama botol air gitu ya disini itu memang kayak botol air itu banyak banget ya kadang habis beli itu ada orang yang ngasih ada hadiah dari sekolahan apa gimana gitu dan yang atas itu adalah baju-baju aku ya teman-teman karena memang gak ada baju buat naruh jadi ya ditaruh di atas ya teman-teman lanjut di daerah sini itu ada ini ya perkecapan, persausan ya pokoknya ya seperti itulah semua jenis kecap apa itu saus, kecap itu ada ya taruh disini ya di atas itu juga gak ada apa-apa ya teman-teman cuma paling atas itu ada kayak pengering baju mini ya tapi itu lumayan lama banget ngeringnya jadi aku semenjak ganti mesin cuci yang bisa langsung pengering itu gak pernah aku gunakan gitu dan lanjut di daerah sini itu ada tempat sepatu ya teman-teman ada tempat sepatu gitu dan disana itu adalah apa itu tatakan untuk aku nyetrika ya teman-teman karena gak ada tempat jadi sama simbok itu ditaruh disana gitu dan diselah-selahnya kulkas sama mesin cuci itu dibuat naruh kursi-kursi kecil gini ya teman-teman karena kalau pas kadang itu ada temannya simbok ke rumah gitu jadi ada kursi untuk duduk gitu ya teman-teman jadi simboknya nyediain kursi kecil-kecil seperti ini ya teman-teman dan ini kulkasnya itu lumayan besar tapi gak aku buka ya teman-teman karena juga gak ada isinya gitu dan disini itu ada keranjang kecil ya teman-teman kenapa ditaruh keranjang? karena apa itu? biar memudahkan setelah melepas sepatu itu kaos kakinya langsung ditaruh di keranjang sini ya teman-teman dan disebelah sini itu ada sandal ada persandalan dan di atas itu ada vacuum cleaner ya teman-teman ditaruh di atas dan ini itu pengepel ya teman-teman ini buat aku ngepel gitu dan penampakannya itu ya seperti ini ya dapurnya simbok ya teman-teman dan ini jangan salvok sama baju yang digantungan itu yang sangat banyak ya karena aku belum setrika baju insyaallah habis ini nanti aku mau setrika baju ya teman-teman dan ini cocok banget buat referensi teman-teman kalau kepingin punya dapur kecil mungil ya teman-teman dan dapur ini itu berukuran 2x3 ya teman-teman ya pokoknya gitu kan 2x3 atau 3x2 pokoknya seperti itu ya segitu lebarnya gitu ukurannya itu seperti itu jadi gak besar banget ya juga ya lumayan gitu kalau cuma buat masak pribadi itu masih longgar gitu ya ini cocok banget buat teman-teman yang punya rumah itu gak terlalu besar dan buat teman-teman yang suka dapur itu yang kecil praktis gitu ya ini bisa jadi referensi ya teman-teman dan bisa jadi apa itu siapa tahu bisa buat ide untuk bikin dapur kecil mungil ya teman-teman dan terima kasih banyak buat teman-temanku yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video sederhana aku ya teman-teman mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye